Biar aja sedikit dan ke jalan Padma lalu ke kanan ke jalan Padma Utara dan sekarang ya sampai lanjut Karena kita nggak buruk-buru Lurus nanti ke jalan Canggung Ini lambat Nantilah kalau untuk ke lurus sepanjang jalan Arjun ya nanti saya buatnya canggungi teman-teman ya Tentunya ditunggu nih teman-teman ya Oke halo teman-teman kali ini seperti biasa kita jalan-jalan virtual lagi di Bali Nah kali ini kita awali dari jalan Melasti Bali atau Melasti Legian Bali ya teman-teman kita akan menuju ke jalan Padma Legian Bali Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk update suasana di jalan Padma Legian Bali Sampai mana pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai tentunya Di jalan Masti Legian Bali ini cukup ramai teman-teman ya di sebelah kiri kita ini ada pasar atau bisa dibilang pasar seni Dan banyak yang menjual aneka pernak-pernik oleh-oleh dan sebagainya Dan ini sedang proses pembangunan juga Legian Golden Square nih teman-teman ya Nanti nggak tahu nih seperti apa nanti akan saya update lah tentunya kalau sudah jadi ini pertukuan nih teman-teman ya Banyak apa ya ini banyak pertukuan lah harus dibilang Oke kita pelan-pelan dulu Oh ini mobilnya mau kemana nih di depan itu mundur dia Oh mobilnya mau masuk ke jalan Lebak Bini teman-teman Nah itu ya mobilnya mau masuk ke jalan Lebak Bini Jadi di jalan Lebak Bini itu juga banyak hotel dan di sana juga bisa menuju ke jalan Legian Bali ya teman-teman Dari jalan Lebak Bini tadi bisa juga kembali ke jalan Pantai Guta Bali Nah ini pasar juga nih teman-teman Kalau mau beli oleh-oleh bisa juga disini kalau misalkan teman-teman menginap di sekitar sini Karena kan biasanya banyak nih sekitar sini yang menginap Karena deket dengan pantai Pantai Legian dan Pantai Kuta Bali Oke disini kita ambil ke kiri masuk ke jalan Legian Kaja teman-teman ya Sebelum masuk ke jalan Padma Legian kita akan melewati jalan Legian Kaja dulu Nah sekarang kita berada di jalan Legian Kaja Oke kita ambil pelan-pelan Di jalan Legian Kaja sini banyak yang menjual juga untuk aksesoris dan sebagainya nih teman-teman ya Di sebelah kiri kita nih Ada gantungan kunci, baju-baju, kaos-kaos Oke lalu lintasnya cukup rame ya disini teman-teman dari arah depan juga Di depan itu nanti kita ke kiri ya Ke kiri situ kita sudah masuk ke jalan Padma Nah ini disiramin nih Disiramin air teman-teman ya Biar pantulan cahaya dari aspal ini Gak begitu menyengat mungkin Karena memang mengharus juga sih dikasih air itu ya Nah disini kita ke kiri nih teman-teman Jadi di jalan Padma Legian Bali ini juga cukup populer ya Sering disebut juga kampung bule disini teman-teman Kenapa sering disebut kampung bule Karena disini mungkin karena banyak turis-turis mancanegara yang senang menginap disini Jadi disini tuh menjadi salah satu kawasan yang populer juga teman-teman Kawasan yang cukup rame dan populer Banyak turis-turis yang menginap disini Oke kita sambil lanjut Studio Tato The Local Legian Resort & Spa Ini sebelah kanan teman-teman Oke kita pelan-pelan Di cuaca yang cukup cerah sekali nih teman-teman Memang hari ini cerah banget untuk cuacanya Tapi ya tetep cuaca itu gak nentu sekarang ini di Bali teman-teman Kadang tiba-tiba cerah panas tiba-tiba hujan Lalu ke kiri kita ke jalan Sahadewa ya Tapi kita ke kanan saja Kita akan masuk ke jalan Padma Utara teman-teman Nah ini jalan Sahadewa itu kesana Kita masuk ke jalan Padma Utara ya Ini kalau mentok teman-teman ketemu dengan Gapura Pantai 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 Legian yang sering juga disebut Pantai Padma teman-teman Nah disini kita belok ke kanan dulu Itu tulisannya ya Jalan Padma Utara Jadi kita masuk di jalan Padma Utara nih teman-teman Di jalan Padma Utara ini Malam biasanya sih rame Nantilah saya buatin malam hari Nanti saya buatin jalan kaki ya teman-teman ya Di malam hari Karena disini kalau malam tuh rame Biasanya di restoran depan sini Di Yebar ini Ini rame biasanya nih Kalau malam nih Sampai disini yang belum klik tombol like-nya Dibantu dulu nih teman-teman klik tombol like-nya Biar makin semangat dan makin judge lagi Disini juga banyak tempat untuk sewa motor ya Kalau teman-teman menginap disini mau sewa motor Di depannya ada motorbike Ini teman-teman ya Banyak sih disini untuk sewa motor Kalau teman-teman mau sewa motor Kemarin ada yang nanya nih Kalau sewa motor itu berapa sih Harganya rata-rata Itu tergantung sih teman-teman ya Karena beda tempat itu sudah beda harga Dan juga Beda motor juga tergantung motornya Hari untuk harga ya teman-teman Dan ya biasanya sih mulai dari 90 ribuan 100 ribuan lah teman-teman Sekupi itu relatif ya Kadang ada yang 90 Ada yang 80 Ada yang 100 Ada yang 130 Jadi setiap tempat pun beda-beda juga teman-teman ya Untuk Harga sewanya Jadi kita berada di jalan Padma Utara Legian Bali Ini Melasti Belakangnya langsung Pantai Legian itu teman-teman Nasib pokoknya Di sini ada Hotel Capsule ya Nantilah saya buatin Untuk videonya Jadi seperti yang teman-teman lihat Untuk di jalan Padma Utara ini Banyak kita temui hotel-hotel nih teman-teman Wah ini tas-tas baju-baju bagus-bagus juga nih Di depan ada Amaris Hotel Di sebelah kiri ada Studio Tato Ini hotel apa sekarang ini Sudah ganti nama ya Dulu Swiss Bell kalau nggak salah itu masih udah ganti ya Sepertinya udah ganti sih Oke kita masih lanjut Ini saya motor juga Ini sebenarnya sepeda listrik nih teman-teman di depan ini Ini Nah di sini ada restoran Bali Aussie teman-teman ya Di sebelah kanan nih Ini rame sekali biasanya Ini ada sewa juga nih Sela motor ada Scoopy Vario Banyak sih Untuk sewa motor sendiri tuh Jangan khawatir teman-teman Banyak sekali di sini Kalau misalkan teman-teman Biasanya dari bandara pun juga ada sih Yang menawarkan jasa sewa motor Nanti kalau sudah Misalkan sudah janjian nih Nanti motornya diantrin ke parkir bandara nanti Parkir motor Kalau lurus ini bisa ke pantai ya teman-teman ya Oke kita lurus aja lah Tapi kalau mobil Gak boleh lurus ya Mobil di sini harus belok ke kanan teman-teman Nah jadi kalau motor masih boleh ya Itu ada tulisannya Kecuali sepeda motor Nah ini teman-teman Di sini rata-rata dolar 15.500 nih teman-teman Kita nanti ketemu ke jalan Arjuna nih Jadi kita ini sekarang di jalan work udara ya teman-teman ya Cukup lumayan panjang video ini tadi Kita awali dari jalan Melasti Legian Masuk ke jalan Legian Kaja sedikit Dan ke jalan Padma Lalu ke kanan ke jalan Padma Utara Dan sekarang Kita berada di jalan work udara nih teman-teman Nah jadi Mobil itu hanya dari arah depan saja teman-teman Kalau dari arah kita gak boleh tadi itu ya Jadi yang boleh masuk tadi dari sana Hanya roda 2 Atau sepeda motor Ada tulisannya sih Ya ini karena kalau Buat berpapasan mobil nih Nah ini bisa dilihat ya Kalau buat berpapasan agak susah Oke kita kasih lewat dulu truknya nih teman-teman ya Ya santai lah kita Karena kita gak buru-buru Di sini kalau teman-teman mau ke pantai Itu ke kiri saja nih teman-teman di sini Tapi kita akan ke kanan ini nanti ya Oke Nah ini bule-nya mau kemana nih Mungkin mau ke pantai ya bule-bule ini Oke ini adalah jalan Arjuna Semingat Bali Kita ke kiri saja sih teman-teman Biar tahu juga suasana Di Apa ya Pinggiran jalan pantai ya teman-teman Banyak topi-topi Jadi di depan sini kita itu sudah ketemu dengan Pantai Seminyak atau pantai Double Seek Jadi gapuranya ada di depan sini nanti ada shelter kebencanaan Nah ini teman-teman ya Rame juga dari sini Nah di depan ini ada shelter kebencanaan Arjuna teman-teman Ini adalah pantai Seminyak dan bisa dibilang juga pantai Double Seek nih Dimana yang di sini itu selalu ramai Ini kalau siang hari memang belum rame Untuk pantai Seminyak sendiri Beberapa waktu lalu sudah saya buatin ya untuk videonya Kalau teman-teman penasaran untuk pantai Seminyak Bali Silahkan tonton videonya ada di bawah-bawah video ini Nanti kalau ingin yang terbaru silahkan tulis saja di kolom komentar Request pantai Seminyak yang terbaru nanti saya buatin Karena di channel ini memang upload video di Bali setiap hari Jadi upload video tentang semua sana di Bali teman-teman ya Luxury Hotel Ini adalah Hotel Indigo ya Ini asik juga hotelnya teman-teman Karena begitu keluar hotel Langsung pantai Nah ini Kita kasih lewat dulu Nah jalannya di tengah tadi itu Ya beginilah teman-teman situasi dan suasananya Ya semoga bisa bermanfaat lah untuk teman-teman untuk update-an terbaru ini Jadi akan saya update terus ya teman-teman ya untuk video-video dan suasana terbaru di Bali Oke kita Apa kita kembali saja ya kita kembali sajalah teman-teman Lalu lulus tadi ke jalan campung tanduk ya teman-teman ya Sudah saya buatin juga untuk jalan campung tanduk Kita kembali sajalah nih Ini lap lancar nih teman-teman ya Ini lap lancar nih teman-teman ya Di sebelah kanan Ini Ini Di campung Di sini itu apa ya Di pantai seminya itu banyak deretan kafe cari cantik teman-teman ya Biasanya sampai malam Yang yang bikin senang itu di sini ada live musiknya untuk kafe-kafe di sini teman-teman Jadi makin asik Oke kita akan kembali lagi ke jalan Merkudara ya teman-teman ya Ya beginilah suasananya untuk di Bali saat ini Oh ombaknya air load Sudah angin ya Pasang nih teman-temannya Ini chapel beach Banyak ya Ini banyak juga nih Kenapa ini motornya Nah di sini kita akan Belok ke kiri ya teman-teman ya Kalau lurus kita ke area parkir Jadi kalau teman-teman mau parkir ke pantai double C Kita bisa di depan sini Punya taksi Nah di sini adalah Jalan Arjuna Atau jalan Harusnya double C Teman-teman ya Sering dibilang Biasanya kalau Menjelang tetang Di sini itu sedikit macet teman-teman ya Karena banyak yang dari pantai Atau mau ke pantai itu banyak Makanya Kadang itu macet juga di sini teman-teman Oke Di sini kita Belok ke kanan lagi Kita masuk ke jalan lurk udara Nantilah kalau untuk ke lurus Sepanjang jalan Arjuna Nanti saya buatin sendiri teman-teman ya Oke kita lanjut Nah ini sepah juga di sini Studio Tato Mungkin teman-teman ada yang pernah menginap di sekitar sini siapa nih silahkan tulis di kolom komentar nih teman-teman sharing-sharingkan informasinya Di sini tuh bisa ditawar sih untuk kaos-kaos baju-baju dress dress yang dijual di sini tuh bisa ditawar teman-teman Ini restorannya Nah jadi dari sini kalau mau beli tuh nggak boleh dari arah depan harus dari arah kita nih teman-teman Kemala pantai hotel Bule-bule tuh walaupun panas tetep asik ya mereka nih teman-teman Oke kita lanjut Ini saya motor juga nih Oke seperti inilah teman-teman situasi dan suasananya dan kita sekarang berada di jalan Padma Utara lagi Semoga video ini bisa bermanfaat lah untuk teman-teman semuanya Dan oke nih sampai sini dulu untuk videonya Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support video-video informasi yang saya berikan ini Tentunya ditunggu nih teman-teman ya untuk video-video berikutnya Karena setiap hari ada video baru Oke sampai sini dulu terima kasih banyak Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada Dan salam sejahtera buat sebuah ya Terima kasih Sampai jumpa